Nama Pele identik dengan legenda dunia sepak bola Sebagian besar dari kita mungkin tak pernah melihat langsung sosoknya berlaga di lapangan hijau Namun cerita-cerita kehebatan legenda Brazil ini tak pernah habis untuk dibahas guys Bahkan kehebatannya ini diangkat ke sebuah film yang berjudul Pele Bird of a Legend Yang dirilis pada tahun 2016 untuk versi fiksi Dan Pele dengan versi dokumenter yang dirilis pada tahun 2021 Kalau kalian malas nonton, cukup simak video ini sampai akhir sambil ngopi guys Edson Arates Donas Cimento atau biasa dipanggil Pele Lahir pada 23 Oktober 1940 di sebuah kota terpencil di Tres Coracos, Brazil Ia adalah anak pertama dari pasangan Dona Caleste dan Juan Ramos Donas Cimento Atau yang biasa di Sapa Dondinho Pada saat usianya masih sangat muda, keluarganya membawanya untuk pindah ke kota Bauru Sang ayah Don Dinho berjuang untuk menafkahi keluarganya sebagai pemain sepak bola Pele kecil adalah anak yang nakal guys Dia tumbuh dalam kemiskinan karena nyaris tak punya apa-apa kala itu Pele bahkan sempat menjadi tukang semir sepatu untuk mendapat uang tambahan Sang ayah memiliki ambisi untuk mengangkat derajat sosial keluarganya Menurutnya menjadi pemain sepak bola adalah jawabannya Hasrat tersebut sempat Don Dinho upayakan ketika masih muda Namun urung terjadi karena mengalami robek ligamen pada kaki kanannya Don Dinho tidak menyerah begitu saja guys Ia berupaya mewariskan impiannya itu kepada sang anak Meskipun dari segi fisik, Pele kecil dianggap tidak cocok menjadi pemain sepak bola Lantaran memiliki tubuh kecil Kena tidak demikian, keajaiban menyertai Don Dinho Lantaran Pele memiliki bakat luar biasa dalam bermain sepak bola Kekurangan fisiknya justru membuat Pele memiliki gerakan unik dan lincah Dalam mengaplikasikan teknik bermain bola yang kita kenal dengan gerakan Samba ala Brazilero guys Pasti ada rasa yang bedakan kalau lihat pemain hebat Brazil main di lapangan Kaya Ronaldo Nazario, Ronaldinho, ataupun Neymar Hasa aja gitu ngeliatnya guys Pele pun mengembangkan bakat dasar sepak bolanya Dengan bola yang terbuat dari gulungan kain Hampir setiap hari, ia memainkan bola buatannya itu di sekitar jalan-jalan kota Bauru Seorang diri maupun bersama kawan-kawannya Menginjak usia remaja, Pele diajak bergabung dengan skuad muda Yang dilatih oleh Waldemar Debrito, mantan anggota tim nasional sepak bola Brazil Debrito melihat Pele memiliki bakat yang menurutnya punya potensi besar dalam sepak bola Yang akhirnya meyakinkan keluarga Pele untuk melepas sang anak Agar bisa meninggalkan rumah dan merantau untuk mengikuti uji coba dengan klub profesional Santos FC Ternyata keputusan itu tepat guys Pele berhasil menarik minat Santos dalam masa uji coba dan merekrutnya Kemudian, Pele menandatangani kontrak dengan Santos pada tahun 1956 di usia 16 tahun Meski usianya masih terbilang remaja, kala itu ia langsung berlatih dengan tim utama Sang Fenomena mencetak gol profesional pertamanya sebelum berusia 17 tahun Dalam usia yang sama, ia sudah mencetak banyak gol pada musim penuh pertamanya Dan akhirnya memperoleh panggilan untuk bermain bersama tim nasional Brazil Dunia secara resmi mengenal Pele di piala dunia 1958 yang berlangsung di Sweden Penampilannya yang luar biasa, kecepatan, skill dribbling yang mumpuni, dan visi bermainnya yang tajam di atas lapangan Membuat atensi seluruh dunia tertuju kepadanya guys Dia mencetak 3 gol di semifinal ketika Brazil menang 5-2 atas Perancis Setelah itu, Pele mencetak 2 gol di laga final ketika Selecao menang 5-2 atas tuan rumah Sweden Yang membawa Brazil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya Hal itu mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang mampu menjadi juara dunia di usia yang belum genap 18 tahun Hingga sekarang ini, belum ada pemain yang mampu melampaui pencapaiannya itu guys Selepas penampilan sensasionalnya di piala dunia 1958 tersebut Mega bintang muda Brazil ini mendapat banyak tawaran bagus untuk bermain di klub Eropa Namun, sang pemain memilih untuk tetap bersama Santos Semakin menghebohkan lagi guys Ketika presiden Brazil kala itu, Janio Quadros meresmikan Pele sebagai harta nasional Sehingga hampir tertutup kemungkinan baginya untuk bermain di negara lain Saking berharganya, sampai dijadiin harta nasional loh guys Prestasi Pele pun terus berlanjut dan ia juga bantu membawa Brazil Kembali menjuarai piala dunia 1962 dan 1970 Hal ini membuat namanya dinobatkan sebagai legenda timnas Brazil Sampai akhirnya, Pele mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada tahun 1974 Meski demikian, ia sempat terpikat kembali ke lapangan hijau Pada tahun berikutnya untuk bermain di New York Cosmos pada Liga Sepak Bola Amerika Utara Sebelum benar-benar menutup karir gemilangnya pada 1977 di usia 37 tahun Sang legenda hidup sepak bola ini pun resmi pensiun dengan rekor fantastis Menorehkan 767 gol dalam 1.363 pertandingan Tidak lupa 3 trofi piala dunia dan masih banyak trofi lainnya Akan tetapi, rekor tersebut dipecahkan Cristiano Ronaldo Yang telah melampaui catatan golnya itu pada 15 Maret 2021 Meski pensiun, Pele tetap menjadi figur populer yang berpengaruh Tidak lama setelah pensiun, Pele dianugerahi International Peace Award Atas kontribusinya terhadap UNICEF Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga Brazil Serta menjadi Duta Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam aspek lingkungan Kini, legenda yang khas dengan senyumnya ini Hendak memasuki usia 82 tahun pada Oktober 2021 Kesehatan Pele pun sudah semakin menurun Begitulah singkat kisah hidup Pele sang legenda Jasanya, bagi sepak bola hingga politik Brazil Tentu membuatnya pantas disebut pahlawan Thanks for watching guys See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax